Saudara kasus kecelakaan di lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menewaskan seorang perempuan, kini masuk dalam tahap penyidikan Polresta Deli Serdang. 12 orang diperiksa sebagai saksi. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian pengamanan Bandara Kuala Namu yang menyebabkan perempuan bernama Aisyah tewas setelah terjatuh di lift bandara. 12 orang telah diperiksa sebagai saksi, yakni dari pihak bandara dan petugas keamanan. Namun begitu tidak menutup kemungkinan pimpinan di Bandara Kuala Namu juga akan diperiksa, termasuk dari keluarga korban. Ini sedang dan masih melakukan proses penyelidikan terkait dengan penemuan sesosok mayat wanita di Bandara Kuala Namu. Saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkaitan dengan kejadian tersebut. Sudah ada beberapa orang yang dipanggil Pak, saksi-saksi yang dipanggil? Sampirkan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 12 orang, nantinya akan mungkin bertambah, sesuai dengan kapasitas daripada saksi-saksi yang akan nanti kami minta keterangan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang pihaknya akan menindak tegas manajemen Angkasa Pura II, usai tewasnya seorang perempuan akibat jatuh dari lift di Bandara Kuala Namu. Menteri Perhubungan menyatakan akan meminta pertanggung jawaban manajemen Angkasa Pura II dan mendukung Polri dalam penegakan hukum kasus kematian perempuan bernama Aisyah Sinta Hasibuan itu. Kita menugaskan di Jendudara untuk melakukan tambahan inspeksi dan kita akan lakukan tegas. Bahkan kami sangat menghargai upaya Polri untuk melakukan penegakan hukum. Apapun harus dipertanggung jawabkan oleh manajemen APU. Jadi detailnya akan kita laporan berikutnya ya. Jadi yang penting kita akan tindak tegas itu semuanya. Dan untuk mengetahui perkembangan atas kasus tewasnya seorang perempuan di lift Bandara Kuala Namu, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Deddy Tarigan. Deddy, selamat pagi. Seperti apa perkembangan penyidikan atas kasus ini? Apakah ada rencana lanjutan polisi untuk memeriksa saksi-saksi lainnya? Ya, terima kasih Valentina. Selamat pagi, Saudara. Polisi sampai hari ini terus melakukan penyidikan terhadap kasus buban kelahan yang terjadi di Bandara Kuala Namu. Sebenarnya pihak kepolisian dari awal sudah melakukan penyidikan semenjak dari ditemukannya jenazah di bawah lift tersebut. Sehingga hari ini ada sekitar 12 orang yang telah dipiksa oleh pihak kepolisian dan akan bertambah untuk hari ini. Sementara itu pihak kepolisian juga untuk mengumpulkan bukti-bukti juga telah berencana memanggil keluarga hari ini dan untuk memisai keterangannya. Valentina. Oke, berarti hari ini masih penyidikan masih akan dilanjutkan meskipun memang belum ada tersangka ya atas kasus ini dan keluarga juga masih akan diminta konfirmasinya. Nah, pihak Bandara ini kan telah mengakui adanya kesalahan utamanya masalah saat pengecekan CCTV sehingga korban ini baru bisa ditemukan 3 hari kemudian pasca kejadian. Nah, apakah faktor ini juga akan jadi faktor penting dalam penyelidikan kasus termasuk rencana keluarga korban yang akan melaporkan pihak Bandara Kuala Namu kepolisi? Ya, Valentina. Tentu saja itu menjadi faktor yang ditertimbangkan oleh pihak kepolisian karena ada beberapa indikasi kelalaian mulai dari masalah lip yang mungkin diduga mengalami lalai dalam maintenance sehingga lip menjadi rusak. Kemudian upaya pencarian yang tidak terdeteksi baik itu secara langsung atau tidak langsung yang diduga tidak teliti. Karena memang sangat penting waktu yang cepat ketika diketahui dan jatuh itu sangat diharapkan oleh keluarga ditemukan hingga harusnya bisa dilakukan upaya penyelamatan dan itu yang sangat disesalkan keluarga. Jadi memang selain unsur dari perusahaan mesin yang menjadi bahan penyelidikan dan juga unsur kurang selisih dalam proses pencarian yang mungkin menjadi salah satu penyebab kematian tersebut. Baik, nanti dari pihak keluarga akan diperiksa sebagai penyelidikan lanjutan. Tentu ini bisa menjadi catatan ya seperti apa kecermatan pihak pengelola Bandara agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih atas laporan Anda Dedy Tarigan langsung dari Medan Sumatera Utara.